Next, kita lanjut nomor 4. Jelaskan tentang postulat pertama Einstein dengan teori relatifitas khusus. Berarti postulat pertama Einstein dengan teori relatifitas khusus. Nah, di sini ada kakak buatkan dua relatifitas. Jadi, dia yang ditanyakan postulat pertama saja ya. Nah, jadi postulat pertama itu dia menjelaskan tentang hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau kerangka acuan inersia. Nah, berarti di sini dia membahas tentang ini tergantung siapa pengamatnya ya. Tergantung pengamat. Jadi, kalau misalnya kita di dalam kereta atau dengan orang yang di luar kereta itu melihat kita bergerak itu akan berbeda. Jadi, itu contoh dari postulat pertama ya. Jadi, misalnya kayak kita melihat pohon gitu kan. Pohon itu kan, pohon kalau kita di dalam mobil itu pohonnya bergerak kan. Pohon bergerak. Seperti bergerak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita di luar, di luar mobil, di luar mobil yang bergerak berarti pengamat di tepi jalan berarti kan pohonnya diam. Nah, pohon diam. Nah, jadi itu adalah contoh dari postulat pertama dari Einstein tentang teori relatifitas. Oke? Oke?